Ketika kita zaman remaja dulu, ketika kita remaja dulu, itu mungkin cara bagaimana kita mau belajar dan juga bahkan dalam hal khusus kita saat ini itu menulis, itu mungkin sebuah upaya yang luar biasa dan bahkan keterampilan untuk menulis dan mempublikasikan saat itu mungkin bisa jadi salah satu keterampilan yang sungguh mewah. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya masih ingat betul ketika saya menulis itu ketika SMP ya, sekitar tahun 80-an akhir gitu ya, tahun 90. Itu menulis untuk majalah dinding ya. Jadi kalau SMP itu nulis hanya di diari, kemudian buku dan seterusnya itu, tapi nggak dipublikasikan. Tetapi ketika memasuki usia SMA, saya aktif di majalah dinding itu ya, majalah dinding kelas. Nah, saya luar biasa sekali waktu itu hanya untuk mempublikasikan sebuah tulisan yang ditempel di majalah dinding. Karena kalau saya nulis dengan tangan itu tulisan saya tidak bisa dipaca dengan baik, maka saya harus menggunakan mesin ketik. Nah, bisa kita, mungkin bagi angkatan yang seusia saya itu, mesin ketik saat itu adalah sebuah benda yang sangat langka sekali. Saya waktu itu masih ingat harus meminjam tetangga saya yang kebetulan putra-putrinya itu kuliah. Dan itu pun harus tahu diri. Ini cuma sehari gitu katanya, dipinjam. Dan ngetik luar biasa sekali. Jadi ngetik beberapa lembab, belum lagi salah dan seterusnya. Atau kalau agak luang gitu, saya ke desa sebelah, ke teman saya yang kebetulan ayahnya seorang kepala dinas di Kabupaten Malang. Jadi di sana ada dua mesin ketik kalau nggak salah. Jadi lebih longgar di sana menggunakan mesin ketik. Jadi era kita remaja, ketika kita mau mempublikasikan tulisan atau menghasilkan kali itu, susah sekali. Nah, saya ingat betul juga waktu itu ketika SMA, saya ingin ngirim tulisan cerpen ke majalah HAY waktu itu kalau nggak salah. Itu juga perjuangannya luar biasa untuk mendapatkan mesin ketik. Jadi bisa-bisa ketika sudah dapat mesin ketik, minyamkan mesin ketik itu idenya sudah hilang semua atau bahkan sudah kelelahan secara pikiran. Dan itu berlanjut, tetapi saya tidak menyerah ya untuk berusaha menulis. Jadi saya tulis, banyak di kertas-kertas gitu. Bahkan ketika kuliah juga seperti itu. Tapi Alhamdulillah ketika kuliah sudah mengenal komputer, walaupun waktu itu masih komputer menggunakan diskette ya. Jadi itu mulai lumayan sudah untuk bisa memulai mempublikasikan tulisan. Nah, kemudian dan ketika kita sudah memasuki tahun 2000 ke atas, itu luar biasa sekali. Sehingga kalau dikatakan telat waktu itu saya publikasi tulisan-tulisan saya ya ketika era jaman internet booming itu. Mulai sekitar 97 ke atas ketika satu kantor dengan Pak Ahmad ini. Saya sudah hampir tiap hari di depan komputer. Kemudian juga ada akses internet. Saya aktif di forum-forum diskusi. Dan itu mulai tulisan-tulisan saya, saya publikasikan. Dan bahkan di tahun 2000-an itu saya menjadi kontributor di majalah Computex dan PC Plus waktu itu. Yang lebih banyak tulisan-tulisan saya tentang teknologi. Jadi itu Bapak-Ibu, di zaman kita saat ini, ketika untuk kita mau menuangkan sebuah tulisan, kemudian karya kita dalam bentuk tertulis itu akan lebih mudah lagi. Apalagi ketika sudah memasuki era smartphone. Jadi sangat mudah sekali. Anda nggak perlu nulis pakai mesin ketik pun, Anda ngomong pakai Google Voice to Text sudah bisa jadi tulisan. Seperti yang dilakukan anak saya waktu TK itu, ngeblok aja pakai tulisan, ngomong begini aja langsung bisa jadi tulisan. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika di era kesempatan teknologi yang luar biasa memudahkan kita untuk berkarya dalam hal tulis-menulis ini, yang jadi pertanyaan kepada kita, apa sih yang sudah kita buat, apa yang sudah kita hasilkan ketika era kemudahan ini kita sudah kita di depan mata yang setiap hari bisa kita akses. Nah, saya ingin membuat sebuah satu hal yang mungkin bisa jadikan sebuah renungan gitu ya. Jadi, ada pepatah kalau gajah itu mati meninggalkan gading ya, terus hari mau mati meninggalkan belalang. Nah, kalau di jaman era kita saat ini, jaman teknologi informasi dan internet yang serba tidak terbatas ini, kira-kira ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang bisa kita hasilkan? Apa sih kira-kira jejak kita yang menandai bahwa kita pernah ada di dunia ini? Jadi, itu yang mungkin perlu jadi satu trigger ya, bagi kita untuk menulis. Ada sebuah artikel di Jawa Post, kurang lebih tahun 2014-2015 yang lalu, itu jadi sebuah headline besar gitu ya. judulnya cukup provokatif gitu. Di berita itu tentang bercerita tentang betapa besarnya database yang ada di Google ini sampai headline-nya judulnya seperti ini kurang lebih. jika nama Anda diketikkan di mesin pencari Google dan kemudian tidak ditemukan, bisa jadi nanti Anda tidak terakui dalam tanda betik, bahwa Anda pernah hidup di dunia ini. Jadi, seperti itu. Jadi, judulnya cukup menggelitik juga. Jadi, nah, membaca itu, membaca tulisan itu, saya iseng-iseng, coba sih saya ketik nama saya di Google yang muncul apa kira-kira gitu ya. Nah, coba aja dengan Bapak-Ibu sekalian itu diketik gitu ya, namanya lengkap gitu ya, itu aja dengan ketik. Itu yang muncul kira-kira apa? Nah, muncul atau tidak muncul sama sekali. Gimana Pak Ahmad? Jangan-jangan tidak terdaftar di muka bumi. Iya, jadi seperti itu. Saya benar-benar tergelitik waktu itu. Nah, ketika saya ketikkan nama saya waktu itu, Alhamdulillah, nama saya masih terekam di Google ya. Karena ada beberapa tulisan saya, terutama yang dimuat di, apa, jadi tulisan, terutama di blog-blok saya itu yang banyak merekam tulisan saya. Jadi, merekam jejak digital saya. Dan juga beberapa tulisan saya yang pernah jadi, apa, juara di berbagai kompetisi itu ada. Walaupun mungkin kalau Anda cari sekarang, mungkin sudah tenggelam, karena sudah semakin banyak sekali data yang ada di Google. Nah, jadi ini satu sebuah tantangan bagi kita dalam bidang menulis. Kira-kira ketika kita ketikkan nama kita di Google, itu kira-kira apa sih yang muncul? Apa, legacy atau tinggalan atau warisan kita ketika kita hidup di jaman digital ini. Apalagi, hingga dengan yang sebagai pendidik, sebagai orang-orang yang mungkin terkait dengan penyebaran ilmu, pengetahuan, sungguh sayang sekali gitu ya, ketika nama Anda itu tidak terekam di dalam Google. Jadi, orang taunya jenengan dosen, tetapi dicari di internet, eh, cuma satu dua saja namanya yang terekam sebagai di dalam Google. Dan itu pun tidak terlalu signifikan terkait dengan profesi jenengan. Jadi, itu mungkin sebuah tantangan dari saya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan saat ini bahwa di era kita saat ini ketika kemajuan dari kemudahan ya, tepatnya kemudahan dari teknologi ini memberikan begitu banyak ruang kepada kita untuk berkat ya, dalam hal ini spesifik mungkin menulis dan turunannya, itu maka adalah satu hal yang sangat mudah sekali seharusnya bagi kita untuk meraihnya. Nah, kalau dulu kita mungkin mau menulis sesuatu, kemudian harus riset dan seterusnya, harus ke perpustakaan, harus ke sana kemari, yang itu butuh waktu lama, harus keluar, dan seterusnya itu di zaman kita saat ini justru sangat mudah sekali dengan smartphone saja Anda sudah bisa berkarya dengan menuliskan apa saja yang mungkin pengen Anda tuliskan. Jadi, seperti itu yang step pertama yang ingin saya gugah dari jenangan semua. Jadi, karena sangat sayang sekali kemudahan teknologi ini tidak bisa jenangan manfaatkan terutama bagi profesi-profesi yang itu tadi seperti saya katakan terkait dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Eman-eman Bapak Ibu sekalian jenangan punya banyak hal, punya banyak ilmu, punya banyak hal-hal bermanfaat yang itu tidak tertularkan, tidak tersampaikan kepada orang lain. Nah, caranya bagaimana? Ya, dengan menuliskannya. Jadi, itu cara yang paling mudah dan itu cara yang paling awet karena sudah terbukti bahwa tulisan-tulisan itu bisa mungkin melampaui umur dari fisik manusia. Bahkan umurnya bisa ribuan tahun lebih lama daripada jasad dari penulisnya. Kita di kalau di Indonesia mungkin kita mengenal tulisan-tulisan dari zaman kerajaan dan seterusnya. Kalau di Islam misalnya banyak sekali khasana-khasana ilmu pengetahuan yang itu bisa kita akses, bisa kita ketahui karena ada penulisnya. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu kita jadikan apa sebuah tantangan bagi diri kita untuk menulis sebelum kau yang apa ya lebih apa ya lebih keinginan yang lebih teknis itu mungkin ini yang bisa jadi motivasi kalau bagi saya secara pribadi untuk bisa berkarya. Nah yang berikutnya adalah baru ketika kita sudah mempunyai satu keinginan yang tinggi yang sifatnya melebih nilai materi mungkin baru kita bicara bagaimana kita memulainya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pada apa ya sudah menghasilkan karya apalagi tadi saya dengar ada yang dilipi peneliti dan seterusnya saya kira sudah terbiasa menghasilkan karya-karya itu. Tetapi mungkin saya ingin sedikit berbagi dari sudut pandang pribadi saya. jadi dari pengalaman saya bahwa salah satu yang mungkin bisa kita lakukan sebagai penulis yang ingin meninggalkan warisan kebaikan atas ilmu dan hasil bermanfaat yang ada di dalam diri kita yaitu bagaimana kita menuliskan itu di media yang ada. kalau zaman saya dulu ketika era awal tahun menjelang 2000-an itu kan untuk membuat sebuah website dan seterusnya itu kan masih susah dan mahal maka waktu itu saya nulisnya berbaginya di forum-forum diskusi jadi waktu itu internet masih mahal saya ingat sekali internet di Malang waktu itu per jamnya masih sekitar 15 ribu jadi saya ketika mau ke warnet itu ngetik dulu di kantor jadi waktu itu masih di jangan satu kantor dengan Pak Ahmad ini setelah selesai kantor terutama di akhir pekan saya ngetik sampai dua halaman tiga halaman kemudian saya bawa di diskette kemudian saya posting di grup-grup mailing list waktu itu yang di warnet kemudian ada masukan tukar disk saling menulis dan seterusnya nah kemudian ketika era 2005 ketika membuat blog itu sudah semakin mudah saya menuliskannya apa saja yang terlintas dalam pikiran saya itu di dalam blog nah ini yang semakin membuat akselerasi penyebaran dari tulisan-tulisan kita itu semakin besar itu adalah ketika di era blog itu jadi akhirnya banyak orang yang mengenal saya bahkan saya banyak sampai dapat julukan TKM waktu itu tukang kompor menulis itu karena di antara teman-teman sesama blogger waktu itu yang itu akhirnya saling ketemu orang-orang yang suka nulis kemudian sampai membuat sebuah komunitas waktu itu kan kalau waktu zaman blog dulu kan ada blogger Malang blogger Surabaya berdasarkan kota atau blogger-blogger berdasarkan profesi ada blogger misalnya motor blogger science dan seterusnya kita waktu itu dilintas platform dan dilintas bidang itu kita membuat Indonesian beautiful sharing network yang itu isinya sebuah komunitas berbagi melalui tulisan-tulisan yang bermanfaat jadi seperti itu kemudian ketika beranjak ke era Facebook dan blog mulai ditinggalkan nah di Facebook pun kita akhirnya aktif lagi untuk menulis awal-awal Facebook booming waktu itu tahun 2009 ke atas itu kita membentuk sebuah komunitas juga disana ketemu dengan teman-teman lama di blog dulu dan juga teman-teman baru sampai akhirnya membuat proyek-proyek penulisan buku sampai yang terakhir itu penulisan e-book yang satu orang bisa menghasilkan 2-3 e-book bahkan ada yang sampai membuat 5 e-book dalam waktu 2 tahun jadi itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi teman-teman waktu itu yang tidak membayangkan betapa mudahnya untuk mendapatkan sebuah tulisan walaupun belum sampai tahap untuk pribadi tahap buku tetapi sudah bisa menerbitkan beberapa e-book kemudian kita wadai juga dalam bentuk nulis bareng itu ya PNBB waktu itu ada namanya proyek nulis buku bareng itu sehingga kita membuat karya-karya yang kita cetak cuma memang kalau buku itu kan high cost jadi butuh biaya yang ya lumayan paling tidak sekitar 3 juta sampai 5 juta untuk menerbitkan sebuah buku itu yang bisa kita bagi diantara komunitas itu karena kalau nyatanya lebih sedikit ya semakin mahal kemudian Halo Pak Eri mohon maaf Pak mic-nya Pak mic-nya Pak Halo Pak Eri iya iya halo iya maaf maaf kok tiba-tiba jadi ya saya kembali lagi jadi salah satu bentuk apa ya penyebaran tulisan-tulisan kita waktu itu saya bilang setelah dari blog kita menuju ke facebook pun kita memanfaatkannya untuk kegiatan menulis yang bisa menghasilkan baik karya cetak rupa buku dan juga yang paling mudah bagi teman-teman waktu itu membuat e-book dan seperti itu nah kemudian ketika menjelang 2015 atau 2018 ke atas ya 2017 ke atas itu kan boomingnya youtube di Indonesia itu ya sehingga orang sudah mulai agak males nulisnya kemudian banyaknya jadi konten kreator di youtube tapi di akhir 2019 kemarin kami juga berkomitmen lagi untuk membuat komunitas baru yang mewadai teman-teman dan mendorong teman-teman untuk menulis lagi nah tujuannya tetap satu bahwa bagaimana kita dari masing-masing kita ini yang mempunyai kelebihan pengetahuan hal-hal yang mungkin mungkin bagi kita itu sifatnya sepilih tetapi bagi orang lain itu bisa berarti lebih bermanfaat sekali contoh misalnya begini ada ebook saya itu saya buat kemudian ketika saya luncurkan gitu ya saya bagikan banyak sekali masuk pesan ke saya yang mulai konsultasi tentang menulis kemudian banyak hal yang terkait dengan penulisan sampai pengetahuan dan sampai bagaimana menerbitkan buku dan bahkan juga akhirnya banyak order untuk menulis gitu ya menulis buku menulis artikel dengan konten tertentu sampai akhirnya saya tahun 2013 sampai buka situs jasa ghostwriter.net itu dengan salah satu teman saya di grup BNB itu untuk ya karena memang ada permintaan karena ada permintaan ya akhirnya saya buka sekalian bahkan kemudian di dua tahun berjalan ternyata yang banyak kok mintanya lama-lama bukan nulis buku tapi nulis resume ya atau curriculum vitae ya akhirnya 2015 kalau tidak salah itu saya membuka itu penulis CV profesional itu dan yang apa yang mengejutkan bagi saya bahwa ternyata justru klien-klien kita itu mungkin 75% bukan anak-anak mahasiswa yang fresh graduate justru yang career changer jadi orang yang mau pindah apa karir begitu ya jadi dan yang juga membuat kami banyak belajar bahwa ternyata banyak sekali sebuah skill atau keterampilan yang itu tidak pernah saya pikirkan sebelumnya contohnya misalnya saya pernah mendapat sebuah order gitu ya untuk membuatkan CV ya curriculum vitae atau resume ya kalau dalam bahasa Inggris itu profesinya mungkin menyenangkan apa mungkin baru dengar atau mungkin pernah dengar atau jarang sekali dengar ya itu sebagai saya lupa bahasa Inggrisnya tapi kalau bahasa Inggrisnya itu dia profesional sulam alis ya jadi yang menarik apa jadi profesi sulam alis ini orang yang klien saya ini ketika menyusun CV-nya kita susun kita minta data-datanya ternyata dia bukan orang kaleng-kaleng ya kalau bahasa anak sekarang itu ternyata dia untuk mendapatkan skill itu dia harus belajar dulu ya setara diploma satu tahun kalau masalah itu di Amerika ya dan kliennya salah satunya adalah mantan gubernur Banten itu ya siapa Bu Atut itu ya terus beberapa artis nasional jadi nah itu kemudian juga ada waktu itu belum rame-ramenya cafe kopi itu ya jadi waktu itu saya dapat order membuat resume seorang barista yang melamar di perusahaan kopi internasional ternyata ada sekolahnya juga di luar negeri tentang barista ini nah dari aktivitas menulis saya ya mulai transformasi dari blog facebook sampai membuat ebook dan seterusnya itu akhirnya saya mendapatkan sebuah profesi dalam tanda badai sampingan untuk membuat jasa pembuatan kurikulum BTE dan disana saya banyak belajar karena banyak ilmu-ilmu yang justru masuk dari klien kami itu yang jauh dari latar belakang saya dan teman saya teman saya itu latar belakangnya teknik saya latar belakangnya bahasa inggris jadi ketika ada sebuah CV resume ya yang mau dikirim ke perusahaan tapi itu latar belakangnya dia jurusan apa itu maka kita harus belajar untuk membuatkan CV yang baik sesuai apa karir objektif yang diinginkan jadi ini Bapak Ibu sekalian mungkin sekedar bagaimana ketika kita memulai sesuatu itu dengan kalau saya bilang tadi pertama saya menulis itu bukan untuk menghasilkan secara profit tetapi saya ingin berbagi saja kemudian banyak menulis akhirnya ketemu komunitas kemudian membuat tulisan semakin banyak lewat blog kemudian akhirnya ketemu komunitas membuat buku membuat itu akhirnya sampai suatu ketika oh ternyata banyak orang yang butuh jasa ini akhirnya saya membuka jasa itu jadi ini kalau mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan pertanyaan yang masuk di apa questioner yang dikirimkan Pak Ahmad ke saya jadi mungkin ini awal dari paparan saya mungkin lebih banyak diskusi setelah ini Pak Ahmad sehingga lebih enak kita siap baik saya kira itu pemaparan awal dari saya kita lebih baik diskusi saja biar lebih terfokus dari yang jengan butuhkan baik saya bisa menjawabnya terima 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 kasih Pak Heri luar biasa banyak hal yang kita tahu bahwa setiap hal itu selalu ada ilmunya kadang-kadang kita merasa bahwa ini apa sih ilmunya tapi ketika kita belajar apapun ketika kita melihat mendengar merasakan tentu akan ada inspirasi yang muncul pada diri kita sebagai sebuah ilmu tadi disampaikan juga bahwa dengan menulis itu luar biasa sekali banyak manfaat pertama dengan menulis sesungguhnya kita belajar juga kita belajar kepada orang lain kita dipaksa untuk mencari bahan yang sebelumnya mungkin belum ada dalam memori kita dan kaitan dengan menulis yang selalu kalau saya sendiri itu kita sebenarnya membuat rekaman di otak kita dan indahnya endahnya otak kita ini enggak akan pernah terhapus memorinya jadi sampai kapanpun mungkin kadang-kadang lupa kadang ingat itu karena konslet pikun itu ya jadi konslet aja tapi enggak pernah enggak pernah hilang maka dari itu makin banyak rekaman yang kita masukkan pada akhirnya ketika di recalling itu akan luar biasa bisa menghasilkan banyak sekali manfaat tadi juga disampaikan Pak Heri banyak sekali profesi-profesi yang akhirnya kita pahami Pak Heri ini bahasa Inggris dulunya ya bahasa Inggris kemudian bisa menjadi penulis akhirnya paham teknik paham marketing paham branding dan sebagainya dengan cara menulis belum tentu kita kalau membaca kita memahami semua ya itu Bapak-Ibu sekalian silahkan kalau ada yang mau bertanya disilahkan mungkin di unmute silahkan ini ini kan banyak sekali mungkin Pak Heri tentukan Pak silahkan Pak monggo siapa aja yang mau tanya nanti biar saya jawab ini enggak tahu di saya agak sedikit trouble raise handnya enggak keluar Pak atau di di chat aja melambai melambai silahkan melambai Pak Sebulbari ya oke Pak Sebulbari silahkan Pak Sebulbari terlebih dahulu silahkan Pak oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum ya senang sekali bisa mengikuti ini webinar yang sangat penting sekali karena topiknya sangat sangat menarik sekali yaitu menulis ya karena menulis ini menurut saya suatu kemampuan yang tingkat tinggi selain kalau di dalam bahasa itu literasi yang sangat tinggi kalau menurut saya selain kita ada listening kemudian ada speaking ada reading kalau menulis itu sudah tingkat tinggi seperti yang saya rasakan saya kan juga Mas Habib atau Mas Mujahid Pak Heri narasumber kita Pak Heri Pak Heri Pak Heri Pak Heri statusnya Pak Mujahid Pak Heri mungkin pengalamannya sudah biasa saya juga akhir-akhir ini mencoba menulis beberapa tulisan saya yang banyak ditetapkan di surat kabar yaitu Jopos kalau di Jawa Timur itu di radar Banyuangi Pak Heri jadi pertamanya memang susah ya pertamanya susah untuk masuk ke sana juga itu susah tapi nama kelemaan menjadi karena menjadi hobi menjadi ini akhirnya mengalir dengan sendirinya terus seperti itu akhirnya karena sudah nama saya itu tercatat disitu begitu tulisan saya begitu saya mengirimkan tulisan tidak begitu lama paling lama itu paling 4 hari sudah dimuat di koran itu yang saya tanyakan Pak Heri saya tidak terfikirkan dan belum memikirkan tentang profit tentang menulis itu yang saya tanyakan itu celah-celah mana yang bisa menghasilkan profit sebagai seorang penulis karena bagaimanapun komprehensif dan integrated jadi paling tidak bisa dihargai tulisan-tulisan yang sudah dimuat atau celah-celah atau di segmen mana yang bisa saya masukkan sebagai profit atau hal-hal yang menghasilkan saya pikir ini sementara Pak Heri terima kasih atas penjelasannya tadi karena saya baru bisa masuk ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Syekul Bahri ini kontributor radar Jawa Post dari Stukwondo beliau mungkin dua peranyaan lagi Pak Heri silahkan Ibu lambaikan tangan yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu ini juga ada kontributor apa namanya opini untuk dikeluarkan Bu Nuning kalau tidak salah Bu Nining silahkan yang mau bertanya bisa lambaikan tangan silahkan Bapak Ibu dua lagi silahkan dicat saja tidak apa-apa dicat juga monggo Bu Indang Bu Indang dari Malang Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Barakatuh Bapak mungkin mudah-mudahan saya bisa mewakili dari pemula kalau prinsipnya itu kan pakai 4W 1H ya nah artinya gini bagaimana menemukan ide mau menulis apa gitu mau menulis apa gitu nah kemudian dari 4W itu tadi dan 1H itu mana yang lebih didulukan agar ide itu bisa tertuang di dalam tulisan terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Endang berikutnya silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan sebelum Pak Ehdi akan menjawab silahkan Pak Sultani Arifin silahkan Pak Sultani monggo Pak suaranya belum keluar Pak Pak Sultani Arifin mohon maaf suaranya belum keluar oke dicoba maaf Pak Sultani kok belum keluar sudah unmute sebenarnya tapi belum keluar suaranya oke agak jauh suaranya silahkan dikeraskan suaranya agak keras sedikit Pak ya silahkan Pak ya halo halo oke siap jelas Pak monggo silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Sultani Arifin LKP di Kira Muti Mandiri kalau saya ini kan benar-benar pemula belum pernah sama sekali menulis pernah menulis skripsi dulu waktu kuliah kemarin saya buka-buka saya ternyata bisa nulis nah ini terus bermotivasi ingin ingin bikin modul ini di pelatiran-pelatian sebagai pemula ini saya ternyata ingin sekali membuat tulis-tulisan modul apa dari nanti dari belajar yang lembaga pelatih yang kami seperti itu ini mungkin ada input maksudkan dan sebagainya sebagai yang benar-benar pemula pemula belum pernah membuat tulisan belum pernah membuat buku belum pernah menulis padalah surat kabar juga belum pernah surat cinta pernah Pak ya surat cinta yang pernah ya ya itu terima kasih Pak baik terima kasih Pak Arifin mungkin tiga dulu mungkin satu ibu barangkali satu ibu satu aja ibu kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya satu dulu kan di dunia ini banyak ibu-ibu ya ternyata malam ini kayaknya banyak bapak-bapak biasanya ibu bagaimana caranya oke silahkan Pak Heri oke baik ya pertama yang dari Pak Pak Saiful ya luar biasa kalau sudah jenengan bisa diakui saya katakan diakui karena jenengan setiap kirim itu kemungkinan besar dimuat apalagi di level radar itu luar biasa sekali nggak 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 semua orang mudah untuk bisa menulis di jaringan radar ya kecuali yang memang sudah sebelumnya ngirim atau memang tulisannya benar-benar bagus jadi keperhatian jenengan sudah punya step pertama yang cukup bagus walaupun saya sendiri terus terang tidak sudah lama ya nggak nulis di koran dan mungkin kalau saya ngirim ke koran belum tentu diterima gitu ya tetapi ingin di poin ini jenengan tanyakan apa sih celah yang mana yang bisa membuat tulisan itu bisa menghasilkan nah ini jadi ada yang harus jenengan pahami di internet di dunia internet itu banyak sekali yang sebenarnya bisa jenengan tuliskan ya yang dan bahkan bisa dijual jadi contohnya misalnya begini jadi saya dulu bergabung dengan di teman-teman blogger reporter blogger reporter ini sebuah komunitas penulis blog ya yang itu mereka punya komitmen untuk menulis nah menulisnya ini mereka difokuskan menulis review-review produk baik barang jasa produknya itu bisa kuliner atau macam-macam lah jadi mereka memenuhi tulisan-tulisan itu dengan review produk tentu saja awalnya tidak dibayar jadi misalnya jenengan begini jenengan suka ini ya suka wisata kuliner misalnya nah ketika jenengan setiap wisata kuliner jenengan foto kemudian jenengan komentari kemudian tuliskan apa sih keunikannya apa apa kelebihan apa kuliner tersebut daripada kuliner yang lainnya mungkin dituliskan dari segi harganya atau dari tempatnya apa saja banyak hal yang bisa jenengan tuliskan nah itu jenengan pos misalnya sekarang ini jaman sosial media ya beda dengan jaman jenengan pos di facebook atau jenengan pos di instagram jenengan konsisten nulis seperti itu insyaallah suatu ketika nanti dihubungi oleh orang yang punya produk untuk direview ya jadi itu yang dilakukan teman-teman blogger reporter bahkan salah satu pimpinannya waktu itu mas hasmi fitriasa itu ya kalau di facebook itu namanya hasmi serontol itu saya gak pernah ketemu ketemunya secara apa virtual saja lewat internet waktu ketika ketemu di Malang beliau nginep di hotel Atria itu cerita kok dalam rangka apa mas kesini saya tanya ini dapat job untuk mereview apa sebuah waktu itu festival bango di rampal waktu itu Pak Ahmad tahun berapa 2014 jadi festival bango saya tanya berapa hari berapa hari disini tiga hari atau empat hari tiga hari empat hari ini saya dibiayai semua ini mulai nginep di hotel Atria itu kalau gak salah hotel bintang lima di Malang yang lumayan mahal juga semalam dia datang bersama istri dan anaknya kemudian dia tiga hari meliput disitu dan dia saya tanya karena sudah dekat berapa mas gini penjenengan dapat honornya dia bilang ya lumayanlah setengahnya harga mobil jadi seperti itu jadi coba dia mereview apa sebuah festival festival Bango waktu itu ya Kecap Bango itu sponsornya itu bisa dapat penghargaan sebesar itu nah tentu saja itu bukan tiba-tiba ya jadi seseorang akan dikontak oleh sebuah produsen atau sebuah perusahaan terkenal untuk mereview itu tentu dia punya track record di hal yang sama ya banyak juga teman-teman yang misalnya yang paling banyak juga itu blogger traveler jadi dia suka berpergian kemana kemudian diminta mengendorse atau mengenalkan sebuah produk tertentu yang kalau sekarang di era youtube itu pakai mereka biasanya pakai video jadi seperti itu apa contoh yang mungkin tidak terpikir tetapi kalau jenengan mau mengulik lebih dalam lagi di dunia internet itu banyak sekali saya dulu itu 2-3 tahun lalu itu kan sempat membuat pelatihan menulis online jadi mulai 0 jadi selama 3 bulan setiap hari menulis sampai 3 bulan jadi mulai mulai pertama nulis cuma 50 kata sehari 2 kali kemudian minggu kedua ditingkatkan 100 kemudian menjadi sampai di akhir bulan pertama itu sudah harus menulis minimal 500 kata per hari sampai di 2 bulan akhir 2 bulan itu mereka harus mampu menulis sekitar 1000 kata per hari dengan tema yang kita tentukan kemudian sayangnya di bulan ketiga itu banyak yang rontok karena temanya sudah spesifik dan kita tentukan dan harus ada kata kunci tertentu tetapi dari ya kebanyakan saya membuka 2 kali itu jadi yang terakhir itu dari 25 peserta tinggal 3 yang itu pun tidak sampai bulan ketiga selesai jeneng kalau mau lihat jejak digitalnya materinya di blog saya juragantulisan.com itu materinya di sana silahkan dilihat yang memang agak berat masuk bulan ketiga itu nah itu dua dari mereka yang lulus ini itu sekarang jadi pekerjaannya adalah sebagai content writer jadi website-website sekarang itu butuh orang penulis nah content writer ini adalah mereka disewa hire itu untuk menulis dengan tema tertentu ya yang memberikan teman misalnya saya punya blog nih tentang misalnya tentang travel gitu ya atau tentang kesehatan kesehatan pun nanti ada khusus misalnya kesehatan tentang herbal misalnya nah itu saya butuh artikel saya ini agar mudah diindex oleh google itu kan butuh artikel yang banyak tentang yang sesuai produk saya maka saya mungkin butuh sekitar 300 atau misalnya mulai 50 artikel dulu misalnya nah itu maka saya cari ini cari apa penulis yang mau nulis setiap tulisan itu sekitar 500 kata ya minimal sampai 1000 biasanya standarnya 1000 harganya pun macam-macam dan itu ada ininya ada marketplace-nya kalau mau lihat di ads.id disana itu ada marketplace orang-orang yang menawarkan jasa menulis disitu nah banyak sekali kemudian kalau mau nulis lagi sekarang mau nulis menuliskan e-book itu juga ada pangsa pasarnya cuma sekali lagi yang seperti katakan Pak Ahmad ketika Anda menyebur di dunia penulisan yang itu profesional maka harus banyak siap belajar juga karena misalnya seperti saya tadi mau diminta membuat e-book misalnya e-booknya tentang misalnya sebuah apa ya panduan panduan tentang misalnya umroh misalnya nah itu maka harus banyak belajar tentang umroh nah berapa nilai jasanya itu mulai ada yang ya macam-macam sampai bahkan ada yang jutaan juga jadi seperti itu Pak jadi kalau jenengen mau banyak sekali peluang di dunia penulisan itu kalau mau ditebun itu ada kalau bicara itu mungkin ada sesi khusus gitu ya ada tekniknya bagaimana apa sih topik-topik yang apa yang itu yang saya ajarkan di kelas menulis tiga bulan yang pernah saya selenggarakan itu jadi di bulan pertama itu saya suruh bebas nulis tapi minimal sehari dua kali mulai lima puluh kata seratus kata minggu kedua jadi dua ratus kata tiap hari dua kali minggu ketiga tiga ratus minggu keempat lima ratus begitu masuk minggu kedua mereka sudah saya kasih tema dengan lima ratus kata sudah bisa konsisten disitu akhirnya dengan tema spesifik dengan kata-kata kunci tertentu nah ini itu ada latihannya kalau memang mau cuma memang butuh endurance ketahanan yang kuat mungkin jadi luar biasa selain promo melalui tulisan-tulisan juga barangkali perlu promo promo diri itu ada bahasa lagi tentang bagaimana branding melalui tulisan berarti nanti kita kita kapan-kapan mencuri saya ada e-booknya itu siap termasuk kalau bicara endurance itu kemarin saya punya pengalaman mungkin sedikit berbagi juga jadi ketika saban saya menulis setiap hari saya latihan kanva sebenarnya latihan kanva belajar kanva saya tulis cuma beberapa kata setelah itu saya share ke orang lain tapi tutupnya saya beritahu bahwa nanti akhir bulan akan saya terjemahkan lebih lengkap dan akan saya kirim dalam bentuk ibu akhirnya mereka nageh semua karena nageh semua saya harus melekan dalam beberapa hari terakhir dan alhamdulillah selesai pak harus ada yang memaksa diri betul-betul harus ada yang kalau dalam bahasa malang itu harus ada yang nempelengi pak mohon maaf ini mau kok pak dilanjut yang kedua pak baik dari bu Indang kedua untuk penulis pemula yang itu pak dari 4BH betul sekaligus pak Sultan barangkali ya nah kalau saya ini madabnya memang anu ya saya dulu itu ngajar bahasa Inggris gitu ngajar bahasa Inggris jadi begini bahasa Inggris ini karena saya dulu kuliah bahasa Inggris kemudian saya mengetahui benar bahwa orang Indonesia itu belajar bahasa Inggris dulu masih jaman saya kan mulai SMP sampai SMA itu kan 6 tahun tetapi berapa persen siswa SMA yang bisa bahasa Inggris dengan baik itu mungkin 10% itu aja sudah bagus ya nah ya kesindir ini begitu juga dengan ini begitu juga dengan menulis ya menulis itu kan bagian dari bahasa Indonesia ya dari bahasa Indonesia itu jenengan diajar mulai kelas 1 SD sampai kelas 12 ya kelas 3 SMA 12 tahun ya tapi berapa sih yang bisa nulis itu luar biasa bahkan sampai kuliah pun itu nulis aja nulis skripsi itu loh susah ya kenapa saya bilang gitu saya dulu itu di waktu kuliah kerjaan saya itu kan nyambi salah satunya itu di rental buatkan skripsi gitu loh jadi buatkan skripsi buatkan tesis gitu nah jadi saya bilang jadi kita lihat bahwa kemampuan menulisnya itu luar biasa sekali tingkat mahasiswa itu untuk nulis itu satu apa ya bab satu itu ya pendahuluan itu jembulat sampai mumet gitu dan saya tugasnya membenai itu banyak sekali kembali ke apa pertanyaannya bagaimana sih mau mulai menulis menulis itu begini jadi kalau di komunitas saya yang lain itu ada jengan bisa googling namanya Profesor Ersis Warman Saabas ya minggu lalu kami Zoom meeting juga itu jadi saya setuju dengan beliau dia ini Profesor tukang kompor nulis yang rojok kemana-mana dan yang luar biasa sekali dia ini menulis sudah sekitar ratusan buku yang 24 atau 25 itu tentang menulis ya dengan dia membuat sebuah teori namanya Ersis Writing Teori nah jadi apa yang yang beliau ajarkan ini seperti yang saya apa sering bilang kalau dalam mengajar bahasa Inggris ketika dengan belajar bahasa Inggris itu kan kita sering disibukkan diribetkan dengan apa dengan tata bahasa ya kan nah saking seringnya diajari tata bahasa sampai gak iso ngomong kalau bahasa orang Jawa itu ruwet akhirnya jadi kebulet dengan aturan ya padahal ya fakta di lapangan ketika saya dulu mengajar bahasa Inggris masih di Jogja ya waktu itu apa turis di Maliobor banyak anak-anak saya ajak hantin turis itu jeneng tahu bahasa Inggrisnya orang dari Inggris dari Amerika itu tidak bagus-bagus amat yang dibutuhkan mereka itu bukan tata bahasanya benar tetapi ketika jeneng berkomunikasi mereka faham dan ketika mereka ngomong jeneng faham selesai dalam bahasa saya itu TST tahu sama tahu gak butuh namanya grammar gak butuh namanya structure bahkan saya yang sering saya jadikan contoh kalau ngajar saya ketemu yang dia ngajar di IKIP Yogyakarta dia bilang me come tomorrow saya datang besok itu kalau di pelajaran bahasa Inggris salah jelas tetapi faktanya ada itu sama dengan belajar menulis ini kita ini belajar menulis terlalu banyak diajari teori 5W 1H dan seterusnya udah itu lupakan semua jadi yang paling penting itu adalah tulis apa yang ada di pikiran dan jangan memikirkan apa yang akan ditulis saya ulangi tuliskan saja apa yang ada di pikiran jangan memikirkan apa yang akan anda tulis kenapa karena kalau anda memikirkan apa yang akan ditulis mesti ini gak akan nulis tapi tuliskan saja apa saja ini saya bicara dalam tahap awal kenapa begitu karena kebanyakan adalah orang itu kan memikir wah ini nanti kalau saya nulis dari mana dulu ini kan ada pertanyaan di di questioner yang dikirim jawaban questioner yang Pak Ahmad kirim saya itu ada yang mengatakan bagaimana memulai menulis memulai menulis itu mudah sekali yang apa anda pikirkan tulis saja tulis tulis saja nah yang kapan nulisnya ketika anda bisa menulis dalam artian sesempatnya bahkan saya selalu bilang teknologi dengan menggunakan smartphone jangan sampai smartphone itu kan artinya cerdas ponsel cerdas jangan sampai ponselnya cerdas tapi kita kurang cerdas menggunakannya contohnya apa dalam menulis anda mesti kan ribet tidak punya waktu sekarang itu kita ngomong begini itu bisa langsung jadi tulisan coba ketikan dengan semua ada ide kemudian anda tuangkan dalam bentuk tulisan ngomong gini di di note kalau saya memakai google google note jadi ngomong begini sudah saya banyak tulisan-tulisan di facebook saya itu saya tulis begini pakai omongan kemudian selesai nanti kalau ada waktu baru saya edit-edit dikit-dikit baru saya posting seperti yang saya tulis di grup terakhir itu jadi sambil santai-santai saya nulis pakai mulut tidak pakai tangan baru nanti ketika waktu mengedit baru oh ini di apa dibetulkan dibetulkan jadi seperti itu sehingga dalam tahapan ini kalau saya katakan kepada ibu siapa tadi yang tanya itu jadi ibu Endang sama pak siapa tadi itu sudah sekarang yang penting nulis dulu gimana caranya yang ada di pikiran dituliskan tidak punya waktu pakai voice to text saya sampai bikin tutorialnya nanti saya kasih linknya bagaimana nulis pakai suara kalau itu saja nulis sudah tidak bisa melakukan akar effort sudah kita sudah dimudahkan dengan teknologi nulis saja bisa dengan ngomong jaman saya cerita dulu harus pakai mesin ketik salah harus di tipe dan seterusnya seperti itu yang harus nulis lakukan ini bagi pemula adalah banyak menulis dulu perkara itu nanti ngedit itu untuk urusan nanti kalau tidak bisa panjang pendek pendek dulu nulis status misalnya dengan lihat sesuatu sudah dikomentari ditulis dulu tapi kalau misalnya ingin review di status pebum ini pantas tidak dikirim kalau pantas sekedar lucu-lucuan tidak masalah publish jadi nanti lama-lama semakin lama semakin lama mesti semakin panjang dan kalau semakin lama nanti tulisannya juga semakin mengalir saya kira seperti itu kalau tidak pernah dicoba yang dipikirkan gimana nulis sekian panjang dan seterusnya jadi mungkin begitu Pak Ahmad jadi kalau mau dicoba mau dicoba dulu tulis apa yang ada di pikiran jangan memikirkan apa yang anda tulis kenapa karena anda setiap hari ketika anda berjalan ketika melihat sesuatu misalnya ada seorang pengemis misalnya kemudian anda lihat pengemis itu kok badannya tegap kemudian kekar kemudian kok gak pantas ketoe jadi pengemis ini harusnya pantasnya dia ini kerja sementara disana itu ada pedagang yang sudah bungkuk mikul dagangan itu sudah nulis di otak sudah dituliskan saja tinggal nuliskan di tulisan sudah gitu nanti lambat tahun maka akan mudah sekali dan ide itu dimana saja dimana saja dengan jalan di pasar bisa ketemu ide di kantor juga ketemu ide setiap hari ide itu banyak tinggal mau menuliskannya atau tidak jadi mungkin begitu Pak Ahmad ini saya kira juga menjawab yang Pak siapa yang modul ya modul itu jenengan bisa membuat modul kalau sudah terbiasa nulis dulu sebenarnya kayak RPP itu pindahkan jadi modul jadi Pak ya tinggal disusun karena kalau gak biasa menulis ya sama saya bilang tadi kenapa susah bikin skripsi karena tidak dibiasakan nulis tugas-tugasnya kalau pun nulis mungkin kopas dari internet itu ya sudah repot padahal sudah berapa tahun tadi sudah diajari nulis Pak ya malih izin jadi diajari pirang-pirang tahun bahasa inggris atau lain gak bisa juga bisanya cuman yes saja kalau tadi disampaikan Pak iso pokok iso gitu ya ya jadi intinya dicoba saja dulu makanya jangan jangan ini ada grup itu grup di facebook atau di whatsapp udah sekarang jendengan itu kalau di grup whatsapp itu lebih banyak nge-share atau memproduksi tulisan sendiri pertanyaannya begitu ya sekarang levelnya dirubah maksudnya kalau biasanya nge-share coba produk sendiri atau kalau tidak jendengan baca itu yang mau anda tuliskan sendiri dengan bahasa sendiri ya jadi seperti itu kalau mau berkelakar sedikit 5W1H itu kalau saya versi saya itu kalau untuk motivasi menulis itu W pertama itu wayai nulis saatnya sekarang menulis kemudian yang kedua itu agak keras wis telah tulisen pokoknya tulis kemudian yang ketiga wis rasa kaken mikir jadi gak usah banyak berpikir ayo kita menulis kemudian yang keempat wong nulis itu diajari sejak kecil kan masuk lupa kemudian yang kelima itu wis mulai sekarang menulislah dan yang terakhir hasil pikir buri yang terakhir masuk tadi menanggapi yang disampaikan Pak Heri juga itu jadi banyak sebenarnya topik yang bisa diambil contoh sekarang yang saya kadang mikir itu saya menulis 99 pendapat tentang covid di medsos bukan tulisan saya semuanya tulisan orang lain judulnya saja punya saya kemudian juga ini 47 cara emak-emak bertahan di era pandemi itu juga luar biasa isinya dan yang terakhir itu yang bikin saya juga masih bingung kok bisa gitu pertanyaannya itu ini mengapa gelandangan itu kok tidak terserang covid padahal tempatnya luar biasa kan itu nanti kita perlu wawancara sama gelandangan juga begitu Pak Sultoni ya Pak Sultoni juga bisa ini Pak ada Bapak Ibu bisa cek di apa ya di Youtube itu banyak hasil virtual conference itu grup dari ini Webek Meeting VCT sekarang sudah batch yang ke delapan kalau tidak salah itu banyak sekali pengalaman-pengalaman antar guru terutama antar guru ada salah satu kalau terkait modul itu Pak jadi ada orang yang hobi yang mengumpulkan RPP zaman kemarin bukan zaman sekarang bukan zamannya Nadiem jadi RPP zaman sebelum Nadiem ini kan lengkap isi materinya itu dikumpulkan jadi modul Pak dia tambah gambar dia tambah ini kalau bingung dan maaf penulis mata pelajaran itu bukan mata pelajaran itu dia orang lain kalau bingung nanya guru aslinya Pak ini masuk benar-benar dia bilang oh benar ini ya sudah padahal karya dia gitu Pak Sultoni Pak Saiful dan Bu Endang mohon maaf tentu banyak hal yang masih bisa didiskusikan dan Bapak Ibu saya yakin punya banyak pengalaman juga referensi-referensi berkaitan dengan menulis tapi satu hal memang ya kita harus mulai termasuk ini saya bocorkan ini Pak Heri kan di grup menulis berbagi itu ceritanya ini karena kawan-kawan juga masuk di sana jadi saya itu kan lagi bingung untuk online juga nah ternyata ada yang punya member sampai 70 ribu sampai 100 ribu kok bisa ini di Facebook akhirnya saya coba-coba oh ternyata bisa nah itu akhirnya bagaimana saya membuat legacy untuk menulis saya nerola di situ termasuk yang saya tulis tiabari itu mikirnya tiabari Bapak Ibu nanti kapan-kapan akan saya share Ibu Bapak digital library saya jadi kadang-kadang untuk membuat satu tag itu saya mendengarkan mungkin bisa 10 video dan itu selalu saya simpan saya simpan karena biar enggak terlalu nyari susah-susah di Youtube lagi jadi saya simpan di digital library di channel Telegram suatu saat akan saya open Bapak Ibu boleh download boleh ini bebas silahkan oke sesi kedua ini selamat malam Pak Alvan Pak Alvan ini kawannya Pak Hiri juga ini sesepul ini juga tadi saya sampaikan monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lambaikan tangan bukan lambaian terakhir loh ya lambaian tangan untuk bertanya ini ini Pak Irvan dari Kediri kemudian ini luar biasa Bu A.I. Matun ini kalau enggak salah dulu dari alumni Pak dari alumni mungkin ya ini ini anaknya luar biasa ikut seminar juga beberapa peti yang lalu saya tulis bahwa anaknya pedagang yang di pasar yang di yang ikut di pasar setiap hari di gendong sambil jualan itu ternyata anak itu belajar berbagai transaksi berbagai macam barang yang bisa dibisniskan begitu nanti besar dia itu pebisnis handal asalkan diteruskan di memorinya luar biasa dia tahu transaksi tentang beras transaksi tentang kacang dan sebagainya dan memorinya enggak akan hilang baik monggo Bapak Ibu silahkan lambaikan tangan bukan sedang di laut tetapi kita sedang diskusi untuk melambaikan tangan bukan minta pertolongan tapi bertanya monggo silahkan ibu-ibu ibu-ibu kalau Bu Eni sudah on ini Bu Eni halo Bu Eni Bu Eni dari Kediri halo Bu Eni ini karena belum ada yang bertanya saya mau minta ada yang tanya Pak itu di chat itu Pak panjang itu bisa dibacakan baik sambil nunggu Bu Eni ini kebetulan Bu Eni ini adalah apa namanya pembimbing peneliti madrasah yang anak bimbingannya sudah internasional semua luar biasa nanti bisa berbagi cerita karena beberapa diantara disini juga ada guru saya kira tidak menutup kemungkinan untuk berbagi cerita oke ini dari Bu Umi Koryah ini melanjutkan pertanyaan sebelumnya kayaknya Pak Heri jadi sebelumnya bagaimana sih menulis menarik untuk anak paut nah kemudian dilanjutkan lagi diberi contoh tulisan yang menarik tentang seorang yang malas bekerja mengamen pada tubuhnya tegap pekar bla 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 satu contoh tulisan menarik tentang tadi Pak supaya bisa mencontoh wah ini ini dikopi-kopi monggo Pak Heri mungkin boleh ditangkapi sambil menunggu yang lain ya baik ya baik Bapak Ibu sekalian mungkin ini jadi di dalam menulis ya itu ada apa ya kalau di lagu atau itu genre atau apa ya aliran ya atau apa ya spesifikasi kak saya jadi begini saya itu menjadi pembina forum lingkar pena di Malang Raya itu sejak tahun 2002 atau 2003 sampai sekarang yang nama saya belum di cepot jadi pembina nah ada satu hal yang menarik di forum lingkar pena itu forum lingkar pena itu rata-rata itu sebagian besar ya bisa dikatakan 90% itu mereka ini banyak di tulisan fiksi nah yang 10% minoritas seperti saya ini lebih banyak di non-fiksi ya jadi nah yang sedikit lucu gitu ya mungkin akhirnya saya tidak terlalu aktif gitu ya jadi teman-teman yang di fiksi ini itu sangat pandai sekali merangkai tulisan dari berbagai sudut pandang point of view seperti yang ditanyakan itu bagaimana kalau menulis cerita tentang anak kemudian bagaimana cerita apa orang yang pengemis dan seterusnya sehingga jadi sebuah deskripsi yang menarik nah itu mohon maaf saya bukan di generasi situ gitu ya jadi itu kalau jendengan mau gabung jadi dulu kalau mau gabung tentang bagaimana menulis dari sudut pandang sehingga seseorang kelihatan hidup dan seterusnya itu di penulisan fiksi itu banyak sekali grupnya jadi dulu di ketika saya mendirikan grup proyek nulis buku bareng karena saya ini backgroundnya bukan penulis fiksi saya cuma memotivasi saja siapa saja yang mau nulis kemudian kita fasilitasi untuk jadi itu kemudian ternyata ada salah satu member di situ dia ini lebih alirannya ke fiksi jendengan kalau tahu sitkom ojek pangkalan dia tahu ya komedi yang di apa sinetron di mana di televisi swasta itu ojek pangkalan itu adalah penulis skripnya adalah member dari grup yang saya dirikan mas hengki hengki di ig dia lebih banyak aktif nah dia itu karena di pnbb dia tidak terwadai untuk menulis novel menulis cerpen yang panjang panjang sementara kalau saya kan mastabnya tulisan pendek-pendek tulisan ringan-ringan yang jadi inspirasi tenungan seperti itu yang teman-teman yang lainnya sehingga bisa mudah gitu ya nah maka dia membuat sebuah grup yang anggotanya ribuan nama grupnya komunitas belajar menulis novel online kobimu kalau gak salah nah disana banyak sekali sharing-sharing bagaimana membuat sebuah cerita membangun cerita dari nol kemudian sampai bisa hidup disana nah cuma memang saya tidak mendalami disana kalau saya itu mantapnya ketika begitu sudah banyak yang kenal itu akhirnya pie caranya nulis untuk duit gitu nah ini akhirnya saya lebih banyak belajarnya bukan disana tapi di tulisan yang internet marketing bagaimana tulisan ini bisa dijual dan bagaimana saya ketemu pembeli jadi seperti itu sehingga kalau diminta bagaimana sih nulis untuk cerita mohon maaf saya mungkin belum bisa menjawab dengan baik karena kalau saya ngomongkan saya bukan penulis cerita sehingga nanti apa hoak nanti hoak ya jadi saya harusnya begini tapi saya gak pernah nulis cerita sama sekali dan Tun Sewu saya juga gak pernah baca novel dan cerpen bukan cerpen novel ya itu saya selama sejak setelah kuliah sampai sekarang itu berarti 20 tahun lebih hanya dua novel yang saya baca yaitu Da Vinci Kode dan Ayat-Ayat Cinta cuma itu setelah itu saya gak pernah baca novel karena bagi saya disana bukan dunia saya sehingga saya lebih banyak ke hal-hal praktis teknis yang apa terkait dengan menulis yang itu bagaimana justru sesuai dengan apa pekerjaan saya jadi seperti itu Bapak Ibu jadi mohon maaf untuk apa yang ini bisa tapi kalau mau bergabung itu banyak di Facebook group itu termasuk mungkin jenengan kalau mau gabung besok itu di grup saya di orangramai.id itu besok ada video conference dengan salah satu penulis senior apa Rahmadiyanti Rusti itu yang ini penulis di majalah Anida dan di penerbit naura book publishing itu jadi besok itu kemudian juga pipit senja itu juga mereka dia memang di situ di mana di bidangnya di situ mungkin begitu Pak oke luar biasa ada yang riset ada yang lambai mau bertanya contoh sesuai keahlian Bapak ini pertanyaannya nanti di WA oke luar biasa ya memang kalau contoh sebenarnya bisa ini mengunjungi apa namanya website-nya pembicara ya jadi Narsum kan ada itu itu banyak sekali itu tulisan-tulisan gini aja gini nanti silahkan catat nomor WA saya tak kirimi e-book saya silahkan oh sip ya nomor HP saya mau dicatat 081 55 25 20 161 ya oke ya 081 3 55 20 161 ya dengan kalau jak pri saya mohon disebutkan namanya terus taunya dari acara ini ya biar saya soalnya kadang-kadang yang masuk ke saya itu klien juga mau pesen apa terakhir itu pesen misalnya personal statement personal statement itu untuk ngelamar biasiswa itu nanti kalau nggak ada itunya tak kira apa ini mau minta apa nggak jelas bisa saya apaikan oke nanti kalau misalnya ini bisa saya juga minta nanti kalau teman-teman WA ke saya kan hari ini sudah dapat jabri dari saya ya jadi Bapak Ibu misalnya belum dapat nanti saya kasih dari saya juga boleh kan dapat izin dari romonya udah nah rencana memang juga kalau misalnya teman-teman berkenan itu kita akan buat grup WA no selling no promo dan sebagainya tapi hanya akan saya berikan informasi kebetulan banyak seminar-seminar yang sering masuk ke saya itu kan nggak mungkin ikut semua Pak ya jadi bisa saya siapa tahu ada materi yang cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu tidak selalu menulis ya saya sendiri kalau seperti tadi oke ano Pak Ahmad kalau bisa jangan WA lah WA saya itu sudah puan loh kalau telegram lebih enak oke telegram baik kalau telegram kan nggak hilang ya yang lampau-lampau itu nggak hilang tapi kalau WA ini menurut saya kadang-kadang HP saya itu 2 bulan 3 bulan saya riset kebanyakan betul-betul ya memang saya pun juga termasuk madhab telegram sekarang Pak oke Bapak Ibu sekalian nah tadi juga ada berbagai cerita lah nah ini mumpung nah mumpung ini kawan saya juga jadi beliau yang sudah melanglang Buan Nase Indonesia Bu Eni halo Bu Eni halo Bu Eni miknya belum di on kan Bu nah ini saya mohon untuk bisa sedikit bercerita nanti kita akan akhiri jam 21.30 ya saya akan share nanti grup telegramnya mungkin linknya gitu ya link telegram atau apa di grup menulis kalau Bapak Ibu berkenan Bapak Ibu masuk aja nggak berkenan tinggal keluar saja nanti berbagai macam kegiatan seminar atau mungkin sesuatu yang bermanfaat akan kita share jadi sama seperti selama ini saya lakukan jadi kalau memang untuk seperti ini ya kadang-kadang Bapak Ibu ikut seperti ini habis itu jualan ini nggak ada jualan dan tidak boleh jualan setelah ini kecuali pakai media lain silakan di luar oke silakan Bu Eni mungkin tes suara belum keluar Bu Eni suaranya halo wah belum keluar Bu Eni suaranya wah ini kenapa ini halo halo tes belum keluar suaranya oke sambil menunggu Bu Eni mungkin coba dicek dicek dulu Bu mungkin dicek dulu ini ada yang mau bertanya ini yang di cat itu Pak mungkin bisa dicat sambil Bu Tata Paramita mana Bu Tata Bu Tata atau Pak Tata ya maaf maaf kalau salah Bu Tata Paramita silakan saya Pak oke Bu Tata Monggo silakan sambil saya cek di cat oke terima kasih sebelumnya Pak saya Tata dari Malang ini saya juga kategori penulis pemula kalau zaman dulu ketika SMA SMP itu memang sangat-sangat gemar menulis terus kemudian kirim-kirim artikel juga tapi kok apa namanya seiring perjalanan waktu kok rasanya kemampuan menulis itu berkurang sekali jadi nah sekarang kebetulan pernah juga saya ngisi di kompasiana juga kepingin membangkitkan semangat menulis seperti itu terus karena enggak telaten maksudnya lama enggak digunakan akhirnya seperti terpendam lagi gitu Pak nah sekarang kebetulan saya diminta untuk jadi kontributor salah satu tabloid di lembaga keuangan nah itu berbentuk wawancara jadi kayak tadi siang itu saya datang ke petani untuk wawancara dan kemudian menuliskan apa namanya hasil wawancara tersebut karena sudah luama banget enggak menulis jadi barangkali ada masukan dari Bapak kalau untuk membuat tulisan yang berbasis dari wawancara itu seperti apa mungkin apa ada kerangkanya atau ada tips-tipsnya seperti itu oke sambil sekalian ini Pak Heri dari chat itu dari Mbak Imatus itu menyampaikan bagaimana agar tulisan tidak membosankan ya ya silahkan oke baik baik Bu Bu siapa tadi yang Bu Tata Bu Tata Paramita Bu Tata Paramita jadi untuk sebenarnya kalau untuk wawancara itu mungkin jenengan ini aja coba baca di koran itu seperti apa atau paling kalau saya itu biasanya kalau dapat order tulisan untuk publikasi di majalah atau di media tertentu itu biasanya saya baca kayak apa sih model-model tulisan sebelumnya ya jadi kalau jenengan di tabloid atau majalah di lembaga keuangan itu seperti apa seperti yang sudah-sudah itu seperti apa jenengan baca oh seperti ini modelnya hasil paham cara kan sudah ada oke nah jenengan gampangannya di ini seperti saya katakan tadi dari hasil wawancara itu setelah Anda baca contoh wawancara di terbitan edisi yang sebelumnya kayak apa sih oh alurnya seperti ini apa saja yang ditanyakan poin-poinnya nah itu jenengan ini ya rekam versi jenengan sendiri ya seperti pagi ini saya bertemu sebuah sosok petani yang luar biasa yang beliau ini mempunyai sebuah perkebunan yang yang terada di tengah kota misalnya begitu ya nah yang menarik dari Bapak ini adalah perkebunannya dijadikan sebuah proyek percampuran oleh lembaga par gitu ya nah maka di kesempatan ini saya ingin bertanya tentang apa saja sih apa sih motivasi beliau untuk bisa menjadikan kebun ini bisa apa tanaman atau pertaniannya ini bisa menghasilkan yang baik dan hal-hal yang seputar itu yang jenengan apa hasil lawancara itu ditulis direkam versi-versi jenengan sendiri ya nah kalau Anu dituliskan kan panjang jenengan rekam saja rekam saja pelan-pelan gitu kan sudah jadi tulisan pakai google voice to tag gitu ya nanti kalau Anu nanti saya jenengan chat saya tak kasih linknya tutorial bagaimana nulis dengan menggunakan voice menggunakan tulis apa menggunakan kata-kata nanti bisa jadi tulisan jadi hasilnya nanti tinggal edit gitu saja itu itu lebih mudah jadi mungkin itu apa salah satu saran saya pertama pelajari model-model yang sudah terbit di edisi sebelumnya yang kedua hasil wawancara itu jenengan tuliskan ulang versi jenengan sendiri ya dengan kodoman dari wawancara yang sudah terbit di edisi sebelumnya nah dan pertanyaan yang berikutnya bagaimana membuat tulisan itu adalah menarik enak dibaca nah ini kali lagi kembali ke kebiasaan ya jenengan kalau jangankan nulis ngomong saja kalau gak biasa itu saya kira juga susah ya gak usah begini misalnya saya ya saya biasa ngomong begini tetapi disuruh khutbah mesti bingung karena apa karena gak biasa khutbah saya bukan kotik karena bukan dunia saya sama dengan jenengan ketika diminta apa nulis kok gak enak ya nulis aja dulu latih 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 nanti ketemu stylenya sendiri oh ternyata begini nah makanya yang paling penting itu adalah coba terbitkan tulisan anda itu dalam apapun bentuknya misalnya ya misalnya di WA lah di Facebook di status apalah jadi nanti kan orang ada respon tapi juga jenengan harus siap ketika ada yang tidak suka ya sudah jangan dihiraukan asalkan jenengan kontennya tidak menyinggung tidak mengandung unsur cara saya kira terus saja nulis nanti akan ketemu polanya sendiri bagaimana menulis yang enak sesuai dengan gaya anda sendiri mungkin itu Pak terima kasih Bapak Ibu jadi mungkin selain Google Voice kalau tadi disarankan oleh Narasumber Pak Heri kita mengetik ke WA atau apa Bapak Ibu bisa juga gunakan Telegram Telegram itu bisa membuat channel nanti Bapak Ibu tulisannya semua dikirim ke channel private Bapak Ibu jadi orang tidak akan membaca tapi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri manfaatkan editor samping kanan samping kiri siapa itu mungkin suami mungkin teman mungkin istri mungkin anak suruh baca kalau dia suka berarti kemungkinan juga yang lain akan suka itu mungkin sedikit berbagi saya ada Telegram itu yang saya lakukan saya berguru ke Pak Heri juga jadi saya tulis saya masukkan Telegram namanya Ujung Pena Bapak Ibu kalau di Telegram cari Ujung Pena itu nanti Bapak Ibu bisa cek itu tulisan saya setiap hari tidak ada komen dari siapapun itu tulisan selama berhari-hari saya tulis semuanya saat sempatnya jadi misalnya pagi kadang malam tengah malam kadang mohon maaf guyonanya orang cari inspirasi itu kadang-kadang ke kamar mandi ketemu inspirasi Pak karena di sana lagi fokus tidak mikir yang lain fokusnya hanya itu itu keluar dapat ide langsung saya tulis masukkan channel meskipun hanya 1, 2, 3 kalimat habis itu punya tanggung jawab menjabarkan luar biasa Bu Eni ini mungkin dicoba lagi Bu Eni ini jelas sudah jadi nampaknya perlu keluar dulu baru masuk lagi begitu ya Bu Eni ini dari Kediri dari MTS 2 Kediri dan beliau ini salah satu pakar di Kementerian Agama Bu ya bukan pakar bukan bukan pakar masuk ini ada monggo Bu Eni silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu malam ini kita bisa silaturahim yang difasilitasi oleh teman dan sahabat saya sejak alihah ya Bapak Ahmad Alhamdulillah juga dapat ilmu dari Pak Heri yang beliau sudah menjadi penulis yang luar biasa apalah saya saya karena masih pemula juga untuk menulis selama ini memang saya di bidangnya memang untuk riset penelitian jadi berputatnya ya di laboratorium ataupun di lapangan mengambil data dan ini saya mendampingi siswa untuk meneliti Alhamdulillah juga Allah memberi kesempatan untuk juga berbagi tentang pembelajaran riset di Indonesia kebetulan diamanai untuk menyusun juknis risetnya madrasah dan yang sekarang ada sudah ada madrasah unggulan yang berbasis riset ini sudah mulai pendataan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang guru madrasah kita bisa sharing di sini itu itu untuk bedanya dengan peneliti dan penulis yang Bapak Heri sampaikan jauh Bapak kalau kami meneliti terus baru ditulis kalau Bapak mungkin di teknisnya tapi saya sekarang malah lebih tertarik juga mencoba menulis cerpen ataupun puisi dan seterusnya jadi kami berusaha untuk menulis itu untuk keabadian itu memang tadi bersama disampaikan Bapak Heri bahwa untuk menulis itu untuk meninggalkan warisan saya awal-awal tadi mengikuti seperti itu menulis juga bisa kita dikenang kita dicari nama kita di google ada nah itu berarti kita sebenarnya sudah menjadi orang yang pernah menulis entah apa di facebook entah di wa entah di telegram entah di blog atau apa itu mungkin sharing monggo Bapak Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dari saya monggo Pak Ahmad mungkin ada yang mau disampaikan hari ini saya barusan membaca tulisan beliau pentigraf jadi pentigraf mungkin adang-adang bingung cerpen tiga paragraf cerpen tiga paragraf itu digagas oleh Dr. Tongsi Tongso Chahyono dari UNESA jadi namanya pentigraf ini saya bilang ada pancakraf dan sebagainya beliau ini luar biasa jadi dari meneliti jujur aja dulunya pendiam bu ya jadi ya temannya Pak meneliti kemudian menulis setelah menulis luar biasa yang resultnya ini resultnya jadi hasilnya beliau keliling se-Indonesia keliling se-Indonesia gratis sangoni bisa gitu ya nah jadi kalau ber apa namanya kalau tadi Pak Sah Pak Saiful Bahri tadi menyampaikan menulis menulis-menulis saya yakin Pak Saiful Bahri bisa jadi sebentar lagi akan menjadi seorang narasumber se-Jawa Timur kemudian se-Indonesia bahkan luar negeri dan gak usah khawatir Pak tiket gratis rapid test gratis gitu ya cuman sekarang ini para trainer pembicara agak murung karena corona gitu ya jadi gak kemana-mana semua jadwal depending semua Pak Heri kalau penulis gak depending tadi juga sempat disampaikan apa ya semacam mereview produk dan lain-lain gitu ya ini kemarin saya mengikuti Vicon itu namanya siapa ya jadi beliau itu selama ini jalan-jalan kemudian mereview disini makanan enak dan sebagainya begitu COVID kemarin muncul ini luar biasa menjadi satu momen dia munculkan namanya Umi Erita Zurahmi nah itu langsung dia membuat frozen food dari semua yang pernah dia lihat dia pakai resell dia gak punya gudang gak punya ini omsetnya satu hari satu hari itu seribu produk terjual luar biasa bukan dari tukang masak bukan ini tapi dari jalan-jalan jadi karena apa tadi itu di memori otaknya direkam 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 ditulis kemudian akhirnya momen datang dilakukan uang datang Pak Seyukur Bahri habis ini orderannya setelah jalap pos senilai fortuner Pak ya Pak Sultan juga Pak Sultan nih modul dibutuhkan Pak sekarang Pak modul online luar biasa dibutuhkan modul online dibutuhkan saya punya separuh rumah itu salah satunya dari nulis jadi luar biasa ketika ke Jayapura saya datang ke sana saya membawa satu koper dikira baju padahal bukan jadi satu koper itu buku saya bukan saya bukan jualan ilmu tapi mereka mengganti ongkos cetak karena ke Papua kirimannya mahal gitu akhirnya saya bawa ke sana bagasi gratis pulang bawa ya lumayan apa buat beli kerupuk saya bisa menanggapi ibu siapa tadi yang dari ibu Eni luar biasa jadi nah ini yang sebenarnya orang-orang seperti yang dibutuhkan saya ada teman junior saya di FLP mantan ketua FLP yang belum genap setahun tapi langsung dia sekarang S2 dan teruskan S3 di Jepang namanya Mahfud Buddha jadi dia ini luar biasa sekali nulis mulai nol sampai sekarang jadi penulis sain terkenal jadi dulu dia nulis jadi anaknya itu konyol gitu ya sampai bikin blog namanya My Stupid Theory dengan googling My Stupid Theory dot com dulunya blog itu adalah tentang Haral Konyol jadi dia jurusan kimia Universitas Brawijaya kemudian sering guyonan gitu sama saya kemudian sampai suatu ketika food itu My Stupid Theory itu kamu jadikan kumpulkan di blog sampai kalau perlu blognya itu domainnya saya beli itu kalau enggak segera kamu beli saya beli wah jangan pak langsung dia beli dia kumpulkan disitu tapi dengan seiringnya waktu ketika dia S2 di Jepang dia nulis tentang sain tapi dengan bahasa yang sangat enak dipahami silahkan buka My Stupid Theory dot com disitu Mahfud menulis sampai ada beberapa tulisannya yang viral dan dia banyak di Jabri orang salah satunya yang sempat viral sampai di seribuan dikutip di berbagai situs itu adalah tentang Flat Earth jadi tinjuan dia tentang Flat Earth beberapa seri itu dikutip di berbagai portal dan di seribuan orang dan dia mendapatkan email dari berbagai macam nah dia akhirnya menulis difokus di tentang sain-sain yang dibahas dengan bahasa yang lebih mudah jadi tentang ion tentang macam-macam lah nah kemudian dia aktif di Quora Quora.com itu dia sampai mendapatkan penulis terbaik versi Quora tahun 2019 kalau masalah itu dia sampai bisa per bulan dia menghasilkan uang dari tulisan di Quora itu sampai 4 juta 4 juta 5 juta per bulan jadi saking banyaknya digemari tulisannya akhirnya kan banyak iklan yang masuk disitu sehingga dia sampai mendapatkan uang seperti itu saya kira Bu Eni ini bisa hal-hal yang hasil penelitian itu bisa dituliskan dalam bentuk yang lebih ringan saya itu sering iri sejak dulu ketika membaca tulisan-tulisan dari orang luar misalnya contoh misalnya begini dia kan pernah baca buku The Seven Habits of Highly Effective People jadi karangannya Stephen Covey buku itu yang bertengger selama berapa tahun 10 atau 15 tahun di buku terbaik abad 20 itu adalah hasil penelitian dokter dari Stephen Covey yang dia tuliskan menjadi dalam bentuk yang mudah dipahami bukan kan biasanya kalau kita penelitian itu hasilnya kan baca aja penting ya Pak Ahmad ya jadi risultasi itu kan mumet banyak tapi bagaimana bisa menjadi sebuah buku yang digemari orang sampai bahkan jadi ada pelatihannya termasuk buku Emotional Intelligence yang karangannya Daniel Goleman itu juga itu hasil dari riset doktoralnya termasuk juga buku Multiple Intelligence itu adalah hasil dari riset doktoral mereka yang dikemas dalam bentuk buku yang yang lebih apa ya lebih populer istilahnya nah pengetahuan untuk menulis ilmiah populer ini sangat sangat luar biasa dicari dan itu kalau jenengat mau fokus ke sana itu justru ladang tulisan tersendiri dan bisa dijadikan sumber penghasilan dan itu banyak penerbit yang menerbitkan masalah tulisan-tulisan ilmiah populer itu jadi itu mungkin yang saya ingin komentari emang sekali kalau itu dibiarkan begitu saja pengalaman yang banyak mendampingi anak-anak riset dan seterusnya kalau tidak dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan yang bisa di enak dibaca oleh orang dan bahkan bisa menjadi sumber penghasilan tersendiri mungkin itu Pak Ahmad wah luar biasa ini jadi motivasi yang luar biasa Bu Eni itu salah salah satu yang saya baca di ini apa di My Stupid Theory itu dia sebut foto bimibulat itu adalah rekayasa wah ini menarik juga jadi memang nampaknya apa yang dia tulis itu nyentrik-nyentrik dan menjadikan satu kesan tersendiri di otak kita jadi dibaca isinya tinggi tetapi ketika dibaca mudah untuk melekat mungkin pemahamannya perlu belajar tapi mudah melekat itu Bu Eni luar biasa berarti blognya harus segera penuh Bu Eni saya juga termasuk penggemar blog kalau di pendidikan itu Ahmad Sudrajat dari Kuningan itu luar biasa itu tulisannya ada yang penulis kimia guru kimia guru madrasa dari Kalimantan blognya ini terkenal sekali Pak Ure Perugin Pak Sultoni monggo Pak dicek itu Pak itu terkenal sekali blognya jadi banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dan akan mengalir kalau saya prinsipnya gini barangkali Bapak Ibu sekalian ini masing-masing saya yakin punya prinsip saya selalu dari dulu itu berpikir bahwa setiap kebaikan itu balasannya kebaikan termasuk menulis itu adalah kebaikan Bapak Ibu untuk memberikan ilmu kepada orang lain dan insya Allah balasannya akan luar biasa kemarin beberapa hari yang lalu saya membuka Bapak Ibu silahkan buka terutama yang kemampuan bahasa Inggrisnya sangat bagus itu akan asik kalau saya enggak bisa Pak Eri tetap enggak bisa dari dulu kenal jenengan sampai sekarang bahasa Inggrisnya kacau balau jadi Bapak Ibu bisa buka TomPeters.com Singapura TomPeters itu itu semua materi yang dia sampaikan itu diberikan gratis kepada kita jadi power-powerpointnya dibagikan kepada kita itu kalau mau download sampai belengar itu dia dari materi disampaikan kemudian nanti bukunya ada jadi bukunya pun bisa dibilang e-booknya enggak terlalu mahal cuma 6 dolar padahal itu kalau isinya itu harganya enggak cukup 6 dolar jadi dia berbaginya luar biasa sekarang kalau enggak salah umur 82 atau 92 82 kalau enggak salah masih terus menerus untuk berbagi saya kurang tahu 72 atau 82 jadi masih berbagi melalui menulis dan dia sudah dalam tanda petik sudah enggak butuh uang jadi tapi memberikan masyarakat untuk belajar jangan sampai gratisan terus seperti saya ini ini kan termasuk hobi uninstall install uninstall gitu kan jadi untuk memudahkan kita berhemat itu teknologinya namanya teknologi EU I itu adalah install kemudian U itu uninstall karena masa gratisnya kan cuma 30 hari Pak jadi pakai teknik U lagi uninstall terus install lagi 30 hari lagi sampai kiamat gratis terus itu Pak jadi jangan sampai hack kalau kalau nge-crack dosa loh ya kalau nge-crack enggak boleh tapi kalau install uninstall dibolehkan jadi install besok habis di-uninstall lagi install lagi selesai gitu moga Bapak Ibu sekalian kita masih punya waktu 10 menit barangkali kalau ada yang mau bertanya kalau tidak ada mungkin closing meeting ada yang mau bertanya barusan halo Pak Heri mungkin closing Bapak Ibu sekalian waktunya 10 menit lagi walaupun ini bisa dipakai ngobrol sampai jam 12 malam juga boleh nanti tak tinggal tidur untuk Pak Heri silahkan baik jadi yang mungkin sebagai penutup aja yang walaupun kita masih bisa tersambung setelah ini lewat grup atau lewat WA jadi satu hal lagi bahwa jenengan semua dengan segala latar belakangnya itu punya potensi kebaikan yang bisa disebarkan yang bisa dituliskan ya tadi banyak yang sudah jadi contributor agar kemudian jadi apa tadi yang mau bikin modul terus Ibu tadi yang jadi apa membuat jukla kepa-apa untuk penelitian di matrasa dan seterusnya ini adalah sebuah potensi kebaikan yang jangan disiasiakan begitu saja oleh karenanya tuliskan ya tuliskan mulai sekarang ya sebisa mungkin nanti selama-lama akan menjadi baik dan insyaallah seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi kalau dengan berbagi kebaikan suatu saat akan mendapatkan kebaikan pula bahwa itu berupa hal-hal yang ya kalau saya memahami rezeki itu tidak hanya berupa materi jadi berupa hal-hal yang baik kesehatan dan seterusnya bahkan pertolongan mungkin dari yang tidak disangka-sangka lagi mari kita berlomba-lomba berbuat baik melalui menulis itu saja Pak Ahmad terima kasih baik terima kasih Pak hari ini 20 tahun lebih tidak ketemu Alhamdulillah bisa ketemu di zoom insyaallah nanti tanggal 15 pada jam yang sama itu kita akan bertemu dengan Pak Misdi Pak Pak Misdi yang sekarang dia punya usaha di Banka Belitung jadi barangkala nanti bisa share tentang bisnis Bapak-Ibu sekalian kalau Bapak-Ibu berkenan dan setuju ini saat ini masih ada 32 partisipan Bapak-Ibu silahkan balas jabri saya kalau setuju untuk saya buatkan grup dan grup itu yang pasti satu tidak ada istilahnya penawaran untuk penjualan tertentu tidak ada dan tidak boleh kemudian yang kedua itu sebagai sharing informasi karena saya yakin Bapak-Ibu di latar belakang apapun mungkin punya flyer ada zoom tentang apa share aja di situ kemudian nanti kita akan memilih mana yang cocok dengan kita Bapak-Ibu silahkan ikut karena selama ini saya juga ada beberapa grup yang kadang dalam hati kecil saya saya kurang serg gitu ya karena setelah grupnya selesai itu isinya penjualan terus dipaksa beli dan sebagainya nah grup yang akan kita buat ini tidak ada pasti akan saya delete nanti kalau misalnya ada share seperti itu jadi untuk berbagi ilmu saya yakin akan suatu saat akan ketemu titik dan mohon izin semua yang hadir sebagai partisipan besok saya akan tulis di Facebook grup siapa tahu juga bisa menjadi nilai promosi bagi Bapak-Ibu sekalian nanti Pak Sekul Bahri habis itu mungkin bukan hanya di Jawa POS Kompas dan lain sebagainya Pak Sultoni jadi penulis buku nasional kemudian Ibu Bapak yang lain yang gak bisa saya sebut satu persatu Bu Indang tadi beliau adalah senior mana Bu Indang tadi ya itu juga luar biasa Pak Irvan dari Kediri ini pemilik lembaga komputer kemudian Pak Alvan ini orang komputer dan lain sebagainya ini hadir semua kecuali satu tadi yang dari Manado gak berhasil gabung Pak mohon maaf karena kesulitan sinyal katanya drop ya lagi low nanti yang lain-lain juga bergabung dari Jogja Pak Suriono nah ini masih beliau kalau tampil selalu di layar lebar Pak Suriono kelihatan kecil layar lebarnya yang kelihatan besar baik Bapak-Ibu sekalian saya kira itu nanti sekali lagi kalau misalnya berkenan Bapak-Ibu WA balas WA saya siap gabung ke grup maka akan saya tawari linknya mungkin telegram aja kalau telegram punya semua ya saya sarankan memang telegram lebih ringan saya bukan promosi telegram ya jadi semua yang misalnya hari ini baru gabung padahal grup itu sudah setahun yang lalu itu masih tetap bisa baca kalau WA kalau gabungnya telat apa yang didiskusikan sebelumnya sudah hilang nanti termasuk Bapak-Ibu bisa cek itu channel ada ujung pena itu tulisan yang saya buat Bapak-Ibu boleh undur boleh pakai dan sebagainya sementara memang kalau channel tidak saya buka untuk umum jadi masih menjadi simpanan menjadi simpanan untuk beberapa bagian ada teks ada video bisnis dan lain-lain suatu saat akan buka untuk semua orang juga karena masih disempurnakan barangkali itu sekali lagi terima kasih mohon maaf tentu banyak kekurangan semoga malam hari ini malaikat mendoakan kita semuanya karena ini forum ilmu ya walaupun online sehingga semua dimudahkan diberikan keberkahan umur keberkahan riski diberikan kemudahan dalam aktivitas dan kita segera dihindarkan dari pandemi ini bukan kita lari tapi kita cari hikmahnya untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik dalam segala hal saya kira itu terima kasih saya sebagai operator host dan juga penggagas mohon maaf jika kurang memberikan kepuasan kepada ubatus kalian sekali lagi terima kasih Pak Hary saya selalu sukses selalu terima kasih semuanya Pak Joko dan lain sebagainya ya terima kasih mohon maaf besok insya Allah saya linkan dengan Youtube untuk videonya setelah sedikit saya potong bagian yang gak perlu terima kasih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau yang mau ngobrol silahkan di unmute di unmute ngobrol silahkan monggo Pak Alvan ini kemana nih Pak Alvan ini sama-sama Pak sama-sama Pak Siful sama-sama siap sama-sama ini ada wajah-wajah banyak kenal juga ini monggo kalau mau ngobrol-ngobrol barangkali reuninan monggo silahkan halal bihalal monggo siapa tahu ketemunya disini atau jangan-jangan ketemu mantan disini siapa tahu tadi seperti Pak Heri kan punya mantan itu mantan peserta didiknya terima kasih monggo kalau mau live silahkan nanti saya terakhir tak live sama Pak Heri biarin tak penjara dulu Pak Heri Pak Alvan udah hilang juga ya Pak Alvan gimana ini Pak Alvan Pak Heri sekarang gimana posisi Pak ajarnya Pak saya saya tuh sebenarnya secara apa pekerjaan di humasnya kemenak Pak wah di kemenak ya jadi hubungan masalah-masalah gitu ya bukan hubungan masyarakat Pak ya makanya banyak tulisan yang ditulis karena hubungan dengan masalah mohon maaf kalau Burintis saya mulai 2015 sekarang saya aktif di ini Pak apa training-training Pak jadi semacam in-house training begitu dulunya saya di magistrat utama sama Pak Heri itu magistrat utama dulu dia pernah betul jadi kami pernah juga tinggal dengan Pak Heri namanya VDK Pak itu gak akan terlupakan itu kami pernah tinggal di Yogyakarta di Malang berarti Pak ya ya di Malang saya posisi di Malang saya pernah dengan Pak Heri di Yogyakarta di VDK Pak namanya vila dekat kuburan itu ada serialnya Pak Ahmad oh gitu ada serialnya gak tahu sampai 10 atau 12 tapi belum saya terus itu kalau di blok saya nadamu itu di magistrat utama tapi cerita yang lucu-lucu nanti kapan saya share di YouTube ada gak cerita yang ibu-ibu ketinggalan motor itu itu cerita-cerita waktu kita dulu di presentasi muter-muter itu karena dulu pernah kejadian namanya Pak kawan kami namanya Pak siapa itu yang meduras ya Pak Pak Herman Pak Herman Pak Herman dengan Gusum Pak Herman dengan Gusum itu dari mintaran jadi Pak Herman ini naik motor habis maghrib isya lah ya mungkin pulang dia di tengah jalan ceritanya itu sudah ngomong panjang lebar-panjang lebar begitu depan VDK mestinya menurunkan kekos-kosannya nanya eh turun segera ayo cepat turun terus dia tengok ke belakang kok orangnya gak ada gitu jadi ternyata motornya udah berangkat Gusum masih tetap di bintaran jadi masih tertinggal di kantor sebelum terbit Pak Iri ya enggak itu memang saya tulis di blog oh di blog tapi mau saya e-bookkan sih sebenernya saya coba cek sih nanti tolong kirim jabri ke saya Pak set Pak Saiful luar biasa Situ Bondo Pak ya aman Pak Situ Bondo ya halo saya Situ Bondo itu kenangan itu jam 2 malam nyetir sendiri Pak dari Propolinggo Menuh Situ Bondo saya sejak tahun 2000 di Situ Bondo Pak saya juga lama di Malang hampir 8 tahun ya 8-10 tahun di Malang mulai kuliah terus bekerja di Malang saya pernah di Magistra juga Pak dulu Pak pertama dulu masih di di Anu ya masih di jalan apa itu di Katikip Malang itu dulu ya saya pernah ya juga bergabung di Magistra ya jamannya Almarhum Pak Nur Mubin Pak Mubin berarti Bapak tahun pertama tahun pertama bergabung ya Pak Nur Subhan berarti ya tahun pertama nah Pak Heri ini juga tahun pertama Pak ya eh bukan ya tahun kedua tahun kedua di Jogja ya Pak Heri ya kalau yang tahun pertama berarti Pak Jayim Hamidi Pak Wirdan Ahyar ya Pak Subhan ya itu yang pertama karena saya saya sekarang mengelola lembaga Pak lembaga saya saya manajer kedua di Malang terus memang Magistra itu sekarang luar biasa ya teman-teman Magistra itu luar biasa semua ya kapan hari memberikan banyak apa-apa yang kelasnya itu ternyata sudah jauh ke menemui batas yang sudah diprediksi ya ya termasuk Pak Nur Adi sendiri kalau pikirnya sudah luar biasa ya kalau saya baru belajar itu gurunya ya Pak Heri itu biasanya ya satu serundungan di ini apa belimi di Kayung Yun di Jogja itu ya 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 Bu Eki Bu Eki ini dari PKBM Zamzam Bu Siti Omikari jadi teman saya dari Kediri kalau Bu Rahayu Ratna ngapun tenang Bu Rahayu Ratna dari Kudus Pak oh dari Kudus berarti sempat ketemu di acara ujian kompetensi Bu iya sering oh Masya Allah yang oh iya Pak masih segar Bu di San Fortuna aman Bu yang Kudus? aman Alhamdulillah ini ada juga yang masih aktif Bapak atau Ibu Asus ini gak tahu siapa ini mungkin saya izin live dulu ini mungkin kita akhir aja ya terima kasih semua semoga sehat semua terima kasih semoga manfaat Assalamualaikum terima kasih sami-sami